Pemirsa Memperketat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM, Satuan Lalu Lintas Polresta Bandung menutup ruas jalan Al-Fatu sore yang Kabupaten Bandung mulai selasa ini hingga satu pekan ke depan. Penutupan ruas jalan tersebut dilakukan mulai sore hingga pagi hari untuk meminimalisasi mobilitas masyarakat saat pandemi COVID-19 di Kabupaten Bandung yang saat ini mengalami kenaikan jumlah kasus. Satuan Lalu Lintas Polresta Bandung melakukan penutupan ruas jalan Al-Fatu kecamatan sore yang Kabupaten Bandung mulai selasa 2 Februari 2021 hingga satu pekan ke depan atau 10 Februari 2021. Penutupan ruas jalan Al-Fatu yakni dalam rangka memperketat jalannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM di wilayah Kabupaten Bandung. Penutupan ruas jalan dilakukan per 13 jam dimulai dari pukul 5 sore hingga pukul 6 pagi. Wakil Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Bandung AKP Adimas menegaskan penutupan jalan Al-Fatu dilakukan untuk meminimalisasi mobilitas masyarakat saat pandemi COVID-19 di Kabupaten Bandung yang saat ini mengalami kenaikan jumlah kasus. Di ruas jalan Al-Fatu terdapat pusat kebudayaan Kabupaten Bandung yang kerap menimbulkan kerumunan masyarakat. Ya baik, kami laporkan dari Satuan Lantan Polresta Bandung beserta instansi terkait hasil dari rapat Korkofimda Kabupaten Bandung. Pertanggal 2 hari ini sampai dengan tanggal 10 dilaksanakan penyekatan berdasarkan PPKM. Yang dimana harapannya dengan pelaksanaan PPKM ini dapat mengurangi kegiatan kumpul masyarakat di sekitaran wilayah Sabi Lulungan. Saat Lantas Polresta Bandung selain melakukan pengalihan arus lalu lintas, juga melakukan uji rapid anti-gen di gerbang keluar pintu tol soroja bagi pengendara luar kota yang akan masuk ke wilayah Kabupaten Bandung. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!